32 orang luka-luka bus Trans Putra Fajar menjalani perawatan di instalasi Gawat Derurat Rumah Sakit Umum Daerah Subang, Minggu 12 Mei. Korban selamat sebagian besar mengalami patah tulang hingga memar akibat benturan saat terjadi kecelakaan. Selain korban luka, sebanyak 11 orang meninggal dunia, 9 diantaranya merupakan siswa, 1 orang guru dan 1 warga lokal. Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, Tim Disaster Victim Identification DVI tengah melakukan identifikasi pada para korban meninggal dunia. Kita sedang berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terkait korban yang meninggal khususnya, sedang dilakukan proses identifikasi dari tim DVI. DVI yang melibatkan dari Polda Jawa Barat. Nah tentu setelah hasil identifikasi ini selesai, kalau memang ada keluarganya kita akan serahkan. Ia juga menambahkan sebanyak 42 unit ambulans akan didatangkan dari Depok untuk melakukan evakuasi pada para korban. Sementara itu, 12 korban yang mengalami luka ringan di Puskesmas Palasari telah kembali ke Depok. Dari Subang, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selamat menikmati. Ini adalah BIz A Gay. Dia akan pemahat sedih. Terima kasih.